Perusahaan pertemuan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ternyata tak membuahkan hasil kemana partai non-parlemen itu mengarahkan dukungannya di Pilpres 2024. Lalu apa yang dihitung PSI, apa juga arti dari pujian PSI kepada Prabowo yang sudah mau datang ke kantor mereka. Sudah bersama kami jurubicara PSI Aryo Bimo, anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosyada dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Mas Aryo, Bang Andre dan Bang Ege. Selamat malam Fera, Mas Aryo dan Bang Ege, Profesor. Selamat malam Fendi, Bang Andre. Saya mulai perbincangan ke Mas Aryo dulu ya. Mas Aryo, Bro Ketum kemarin menyampaikan misal Walkot Solo dukung Ganjar lalu kami ke Pak Prabowo. Ayo gimana, bingung gak? Nah kira-kira itu yang disampaikan oleh Bro Ketum. Lalu apa artinya penyampaian itu, Mas Aryo? Nah ini kan keren kan. Jadi demokrasi zaman now itu memang penuh dinamika yang sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar mau menikmati ya bisa dinikmati. Jadi apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Bro Ketum itu bisa kita artikan as is sih sebenarnya. Jadi ketika kita bertemu dengan Pak Prabowo kita melihat sisi positif dari Pak Prabowo, kemudian bagaimana dia berkomunikasi politik, kemudian kita bertemu dengan Mbak Puan, apa yang diinginkan oleh PDIP dan apa yang kita inginkan juga bisa saling bertemu gitu ya. Jadi kalau so far sih, kalau dari sisi PSI berharap masyarakat bisa melihat dan menikmatinya dinamika politik yang pada saat ini tanpa harus merasa atau gondok-gedokan dan sebagainya. Jadi masyarakat diminta untuk menebak-nebak gitu ya potongan mozaik ataupun pernyataan dari Bro Ketum itu. Tapi sejauh ini seperti apa sih kemistri yang didapat dari pertemuan dengan Mbak Puan misalnya? Iya, jadi menarik kan. Jadi artinya pentas politik atau pesta demokrasi kembali lagi kepada jati diri asalnya yaitu pesta gitu ya. Orang semua menikmati. Jangan sampai orang tersakiti karena pesta gitu kan. Tidak seperti yang semestinya gitu kan. Ketika kita berkunjung ke Habalang gitu, kemudian suasananya sangat hangat. Kemudian kita bertemu di Ombi Cafe kemarin dengan PDIP, suasana juga hangat. Itu kan menunjukkan cairnya politik yang selama ini kita bilang berkubu-kubu. Dan menurut saya itu keren banget dan kita bisa nikmati bersama. Oke. Misal Walkot Solo dukung Ganjar, lalu kami ke Pak Prabowo, gimana hayo? Apakah itu bisa dimaknai kalau begitu begini? Kalau dalam satu keluarga Pak Jokowi, beda pilihan Capres ya bisa juga. Sama halnya kalau kita melihat ketika Pak Jokowi dan Gibran beda partai dengan Kaisang. Bisa jadi karena memang harus diakui Kaisang mengambil jalan, dia disebut jalan ninja sendiri ya. Jadi Kaisang itu mengambil sikap sebagai anak muda yang ingin merekrut atau menarik perhatian anak muda terhadap politik. Sehingga dia memberanikan diri untuk nyemplung ke partai anak muda yang belum tentu lulus parliamentary threshold ini. Itu mungkin bisa diartikan sebagai sikap mandiri dari Kaisang itu untuk bisa memilih partai PSI. Bisa saja mandiri beda pilihan dengan bapak maupun kakaknya. Oke saya ke Bang Andre. Bang Andre, Anda pasti akan memuji bahwa pertemuan bakuan dengan Kaisang kemarin itu baik. Tapi dalam konteks dukungan di Pilpres, apakah Bang Andre membaca itu adalah sinyal atau tanda-tanda PSI ini batal dukung Pak Prabowo? Ya enggak lah. Jadi gini, kalau pertemuan bakuan dengan Mas Kaisang saya rasa bagus ya. Pemilu 2024 itu harus kita pastikan pesta. merupakan apa namanya, pesta demokrasi di mana rakyat datang ke TPS dengan riang dan gembira. Atau kendurinya demokrasi. Sehingga persatuan itu harus kita rajut secara bersama-sama. Boleh beda pilihan, beda partai, beda calon presiden, tapi kita keluarga besar Indonesia. Itulah yang Pak Prabowo tawarkan. Dan insya Allah itu sesuai dengan program dan visi-visinya PSI. Bahwa Indonesia harus bersatu. Indonesia bisa menjadi negara besar, menjadi negara maju kalau elitnya bersatu. Sehingga rakyatnya pun akan bersatu. Nah itu yang kita selalu sampaikan. Alhamdulillah, saya rasa kita punya gemis itu yang sama dengan PSI. Dan Alhamdulillah, selama ini hubungan juga sangat baik. Pak Prabowo adalah Ketua Umum yang pernah datang. Sebelah sebagai calon presiden, lalu Ketua Umum Partai, sudah datang ke kantornya Mas Ari Bimo. Kita bersilaturahin langsung. Dan Alhamdulillah, setiap kegiatan kami, Koalisi Indonesia Maju, setiap kami mengirimkan undangan kepada PSI, saudara kami, sahabat kami, rekan kami, PSI pun selalu hadir. Di Hambalar, ya waktu menerima kedatangan PSB, lalu deklarasi Partai Gelora memberikan dukungan kepada Pak Prabowo di Jakarta Teater, juga PSI hadir. Lalu di Jakarta JHSC ya, waktu Partai Demokrat memberikan dukungan secara resmi, teman-teman PSI pun hadir. Bahkan kami mempersembahkan sebuah lagu kepada PSI, acaranya belum selesai. Balas di TikTok kita. Di TikTok itu FWP itu. Nah, memang PSI dan Gerinda itu kayak botol dan tutup, hubungannya sangat baik dan saling lengkapi. Dan terus terang, kami Gerinda berharap PSI bergabung bersama-sama mendukung Pak Prabowo, yang merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Sangat percaya diri ya, Bang Andre, bahwa PSI akan memilih partai tegak lurusnya Pak Jokowi, sehingga paling tepat PSI mendukung Pak Prabowo merupakan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Oke, melihat intensitasnya, sering bertemunya PSI di berapa kegiatan pun acara dengan Pak Prabowo. Saya ingin ke Bang Ege, kita sama-sama cermati saat Pak Prabowo datang berkunjung ke kantor DPP PSI. Mereka manis sekali memuji-muji Pak Prabowo. Publik juga berprasangka, menduga kalau PSI bakal dukung Prabowo. Tapi makin ke sini, sinyal itu merdup, apalagi ada pertemuan Kaisang dengan Mbak Puan. Apa yang Anda baca, Bang Ege? Ya, sis Vera, bro Andre, waduh kita semua sudah bro and sis. Saya mau mengatakan begini nih, bro pemirsa dan sis pemirsa, bahwa ini ada sebuah fenomena baru ya, ada partai baru yang, bukan partai baru, partai yang kemudian tiba-tiba mendapat ketua umum baru adalah putra bungsu Bapak Presiden, masih sangat muda. Dan kemudian tiba-tiba banyak sekali penyesuaian. Dari pidatonya itu, poin tiga dan keempat adalah politik gembira, yang positif serta yang keempat itu move on. Nah, terkenal lagi dengan tiga sebutan lah, gembira, santun, santui. Nah, kembali ke pertanyaan Vera tadi, memang betul sekarang ada pertemuan dengan PDI Perjuangan. Aryo itu bagi pengamat, kadang-kadang isi pembicaraannya itu di samping menarik, mengembirakan, santun, santui. Tapi ada beberapa yang agak kurang masuk akal juga. Nggak apa-apa, ini semua kami sedang pelajari. Misalnya, nanti minta maaf gitu ya, karena ada yang mencelah. Nah, lalu yang mencelah itu kena sanksi, antara lain mentraktir dulu gitu ya. Kemudian saya nggak tahu apakah ada sanksi-sanksi lainnya. Jadi, Vera, untuk menjawab itu, saya ingin kembali ke yang ke-6 justru dari pidatonya Kaisang itu, dia menyatakan bahwa yang penting itu masuk parlemen. Jadi, semua dalam tanda petik hal-hal yang gembira, santun, santui, dan akrobatik ini, targetnya masuk parlemen dulu. Sehingga, Vera, dan para pemirsa, ini bisa lompat-lompat setiap harinya. Nanti ketemu Bu Puan dulu, menyatakan bahwa ya kita siap saja diajak. Asal win-win solution. Tapi kalau mengenai kondisi pada hari ini, lepas dari Bro Andre yang tercinta, ini calon gubernur kami ini, tapi yang mau saya katakan, ini gembira nih, politik gembira, Bro Andre. Yang mau saya katakan, teman-teman PSI ini lebih pada posisi pengimbang pada hari ini. Benar kata Kaisang itu ya yang mengatakan, saya bayangannya kan gini, kalau nanti Gibran ini maju jadi Cawapres, gitu ya, Aryo ketawa-ketawa juga ini kelihatannya ya, kalau maju sebagai Cawapres, lalu terjadi Gibran, Prabowo Gibran, kan kita tahu dengan demikian, Kaisang pas lah, saya sudah berkali-kali bilang di Metro, akan ke Ganjar, supaya seimbang lah itu ya, enak juga bagi dua-dua presiden. Tapi bagaimana kalau... Jadi tetap menaruh kaki di beberapa posisi gitu ya, Bang Ege? Bukan soal naruh kaki, ada yang bilang naruh telur di beberapa keranjang, tapi ini permainan-permainan yang baik, yang mengembirakan, pentingnya Aryo itu adalah lolos ke parlemen, gitu kan Aryo ya? Oke, tapi seberapa menjamin sebetulnya, dengan mendukung Pak Prabowo misalnya, itu menjamin bahwa PSI akan lolos parlemen? Atau hanya melihat efek dari Kaisang anak di Jokowi saja? Pada saat ini, mereka lebih mencurahkan segala perhatiannya kepada Kaisang, pada hari-hari ini, sampai menunggu tanggal 25 nanti. Jadi gembira datang bersama Kaisang, nggak ada kalimat-kalimat yang lucu. Pera sendiri dan para pemirsa, pasti kan nggak terlalu yakin kan, bahwa itu, proses sanksi itu adalah traktir. Dan kemudian Bang Ade Armando, yang adalah dosen saya juga, itu menerima, ditegur oleh Kaisang gitu, dengan cara teguran gitu, karena apa? Di samping dia menerima sebagai anggota, juga menyatakan kan di belakangnya ada presiden. Presiden yang sangat pintar. Jadi ini menarik nih, ada seni berpolitik, akrobat berpolitik, tapi topiknya pada hari-hari ini, masuk parlemen dulu. Belum berbicara siapa yang akan didukung, sampai tanggal 24 Oktober. Walaupun tentu aja saya tetap harus kasih semangat, pada bro Andrei Rosiade. Masuk parlemen dulu, tapi saya juga ingin minta komentar dari Mas Aryo, terkait hal itu, usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Kakek Ipar, kakak saya juga, semuanya kan di PDIP, balik lagi, bapak saya selama ini selalu didukung oleh Mbak Puan dan teman-teman di PDIP. PSI itu memang mayoritas dari mereka ingin ganjar yang mereka usung di 2024, tapi seringkali komunikasi yang agak kurang baik antara PSI dan PDIP yang terjadi sejak lama, ini seringkali membuat mereka terhambat untuk mendukung ganjar peran roh. Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Mas Aryo, Mas Aryo bisa menanggapi tadi pernyataan dari Bang Ege terkait dengan PSI itu, sebenarnya yang ingin nantikan adalah masuk parlemen saja sekarang menjadi tujuan utama. Ya, benar. Jadi, ini sebenarnya kita banyak lupa ya, banyak orang lupa. Masuk kader kami juga, banyak orang lupa bahwa benar bahwa pemilihan presiden itu sangat menarik, seksi, dan sebagainya ya, untuk kita perhatikan, kita ikuti, kita nikmati. Tapi, orang yang lupa bahwa penguatan parlemen, penguatan DPR, itu tidak kalah pentingnya. Karena siapapun yang nanti akan jadi presiden, kalau PSI, itu harus memastikan bahwa program-program Pak Jokowi itu dikawal. Sampai selesai. Apa yang Pak Jokowi lakukan selama ini, visi beliau, bagaimana Mas Aryo? Baik, terjadi gangguan komunikasi dengan Mas Aryo. Oke, masih belum ada ya? Hilang, hilang sinyalnya. Oke, hilang. Bang Andre, bisa menanggapi terkait dengan... Itu Aryo udah bisa lagi tuh. Aryo udah bisa lagi. Mas Aryo? Bang, Mas Aryo. Sudah, sudah, sudah. Oke. Oke. Selamat dilanjutkan Mas Aryo. Tadi, tadi, jadi oke ya. Jadi yang terpenting, bahwa memastikan bahwa program-program Pak Jokowi itu terselenggara, impian kita bersama, 2045 Indonesia Emas itu tercapai. Nah, untuk ke sana itu, kita perlu mengawal siapapun presiden yang terpilih. Itu yang harus dinikmati oleh rakyat. Jadi, nggak cuma pemilpres aja, tapi pilek juga. PSI punya impian untuk lolos ke parlemen untuk bisa mengawal program-program yang sekarang udah dicanangkan dan dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, lolos parlemen harga mati gitu ya. Mas Aryo, apa sih sebetulnya yang dihitung PSI? Apakah Kaisang ini sebagai ketum belum mendapat bisikan dari sang ayah atau nunggu putusan MK sambil melihat Gibran dipilih Pak Prabowo jadi cawapres atau enggak gitu. Jadi, sambil menunggu waktunya untuk menentukan mana yang akan dipilih Capres Ganjar ataukah Capres Prabowo? Kita memang betul mengikuti apa yang disampaikan Pak Jokowi, Ojo Kususu. Karena apa? Memang banyak sekali dinamika politik yang akan terjadi sampai detik terakhir penentuan Capres dan cawapres ini. Bener enggak, Bang Andri? Jadi, betul. Tunggu disikan dari Pak Jokowi gitu ya. Ini akan menarik banget dan PSI punya pengalaman juga meskipun kami belum masuk parlemen tapi ketika 2019 itu sampai detik terakhir juga kan ada perubahan ya. Hari terakhir itu ada perubahan sehingga itulah yang sebenarnya kalau misalnya kita mau nikmati ya bisa dinikmati. Tapi pada saat itu kita belum jadi penikmat politik. Jadi kita pelaku politik tapi belum jadi penikmat politik. Sekarang kita menikmati politik kemira. Oke. Jadi menunggu arahan Pak Jokowi begitu ya? Ya, arahan Pak Jokowi dan juga dinamika politik ya. Jadi arahan Pak Jokowi itu Jokowi Susu lihat banyak kejutan nanti dari situ tanya-tanya lagi siapa yang bisa ditanya kita makanya sekarang Pak Bro Kaisang itu berjalan kemana-mana kan banyak bertanya banyak meminta arahan meminta tunjuk meminta nasihat gitu kan. banyak orang dan juga belusukan ke masyarakat. Masih menunggu arahan dari Pak Jokowi? Ya. Pertanyaan ke siapa ya? Bang Andre terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Aryo bahwa PSI masih menunggu arahan dari Pak Jokowi untuk bisa menentukan kemana nih berlabuhnya mau ke Poros Prabowo ataukah ke Porosnya Ganjar? Ya, karena memang PSI kan selalu menyampaikan kalau kita lihat viewportnya PSI saya tahu di Alam Sutera itu keluar tol di Kulunjurup selalu lihat tuh balihonya PSI Partai Tegak Lurusnya Pak Jokowi jadi menurut saya kan wajar saja kalau PSI berkonsultasi bertanya dengan Pak Jokowi ya siapa yang harus didukung katakan PSI selalu punya apa namanya tema Partai Tegak Lurusnya Pak Jokowi itu berbagai balihonya dan saya rasa Partai Tegak Lurus Pak Jokowi tentu harus memilih orang yang bisa memastikan ya keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi Alhamdulillah Pak Prabowo punya tema yang pas bahwa Pak Prabowo akan memastikan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi itu pertama yang kedua Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah memberikan legasi terbaik bagi bangsa kita apa? persatuan dan contoh yang baik bagi bangsa kita bagaimana beliau berdua berkompetisi secara sengit tapi demi NKRI demi cintanya kepada bangsa dan negara ini demi persatuan dia beraturan rekonstitasi dan pikmahnya apa? negara kita punya modal persatuan yang luar biasa ya sehingga Indonesia dengan sangat hebat mampu menghadapi pandemi COVID-19 kita dipuji sebagai salah satu negara terbaik menghadapi pandemi lalu yang kedua Indonesia adalah negara yang mampu menghadapi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia kita tetap tumbuh di atas 5% itulah modalnya persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi nah ini yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo keberhasilan Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo nah harapan kami PSI melihat bahwa keberlanjutan Pak Jokowi ada di Pak Prabowo apalagi hubungan Pak Prabowo juga dengan Mas Kesan juga sangat baik saya pribadi saja punya cerita menarik berapa minggu yang lalu saya akan berangkat ke Solo di Garbarata saya mau nonton bola Bang Ege Indonesia lontuk menista jadi saya lagi sama istri lagi ngantri di Garbarata tiba-tiba ada yang orang di depan saya putar balik ke belakang nyamperin siapa ternyata Mas Kaisang eh Bang Andre apa kabar begitu ramahnya Mas Kaisang Bro Kaisang ketemu PSI waktu itu cuman waktu itu belum jadi ketemu menyapa saya Bang Andre ngapain saya mau ke Solo mau nonton Indonesia Turkmenistan ya lawan Indonesia oh nontonnya Arhan ya sama di Indonesia ya saya bilang dan alhamdulillah malamnya saya ketemu Presiden dan Mas Kaisang Ibu Iryana dan Janethes yang menonton bola jadi itu menunjukkan bagaimana hubungan kita kami keluarga besar Pati Gerinda juga sangat baik dengan keluarga besar Tauwi dan juga dengan Mas Kaisang dan Mas Kipran jadi intinya tentu sekali lagi kami berharap PSI bisa mendukung Pak Prabowo tapi apapun keputusan PSI apakah nanti ke Pak Prabowo atau Mas Kajar tentu kami menghormati keputusan PSI yang penting apapun keputusan kami hormati dan siapapun Presiden yang akan terpilih nanti mari kita jaga persatuan karena kita keluarga besar Indonesia semangat ini sampai kali Pak Prabowo beda pilihan boleh tapi kita jaga kebersamaan kita sebagai keluarga besar Indonesia oke sangat tercaya diri ya Pak Prabowo Pak ASI akan memilih Pak Prabowo oke terakhir saya ke Bang Ege Bang Ege jadi bisakah kita melihat atau publik melihat kemana nanti Kaisang akan berlabuh maka itulah refleksi dari kemana sih ke politik Pak Jokowi yang pertama Kaisang pasti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi Dodo walaupun ada semangat itu ya menjadi pemimpin muda pemimpin baru karena Bang Ade saja Aryo Bingo mengatakan dia menerima teguran itu karena di belakangnya ada Pak Jokowi udahlah itu confirm yang kedua banyak hal-hal yang akan menentukan jadi kalau tadi Bro Andre yakin ya bisa saja misalnya kalau Gibran gak maju maka Prabowo maju mungkin bersama Kopiva atau Erik Thohir ya maka Gibran dan Bobi kan sudah Gibran dan Bobi sudah jelas ke Ganjar ya sementara ini kan beredar dimana-mana maka Kaisang ada kemungkinan akan ke Prabowo dalam konteks tadi perimbangan nah langsung untuk menjawab Fera saya rasa tentunya di luar harapan yang biasa bahwa keluarga besar PDIP walaupun sekarang sudah keluarga besar PSI ya sendiri ya itu kalau dulu diharap satu garis sekarang bisa saja berpisah ke arah seperti judul kita tadi ada yang ke Ganjar ada yang ke Prabowo tapi lepas dari semua itu Fera dan para pemirsa yang menarik tuh adalah sekarang melihat ada anak presiden masih muda memimpin partai dengan gembira sementara sementara anak-anak presiden lainnya dulu memimpin partai dengan menderita loh Ibu Megawati itu menderita ya boleh dibilang sekarang Pak AHY juga itu bekerja keras gitu ya nah ini adalah sesuatu yang lain tapi mudah-mudahan jangan sering-sering gue disebut karena kami kan anak presiden misalnya waktu ketemu dengan bukuan privilege seperti itu harusnya dijauhkan lah dari sebuah partai modern yang katakan seperti tadi Aryo Bimo ingin meletakkan pada kemampuan ya bergembira move on politik yang lebih berenergi targetnya semata-mata untuk 4% parlement dulu jadi Vera siapa yang akan dipilih masih sangat terbuka lagi-lagi sangat tergantung pada cawapresnya setuju ya Bang Andre ya oke baik terima kasih Bang Ege Mas Aryo dan juga Bang Andre mohon maaf saya sampai batuk kita tunggu bagaimana di Namaika kedepannya siapa yang akan dipilih oleh Kaisang ataupun juga refleksi dari yang dituju oleh Pak Jokowi terima kasih selamat malam semuanya jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang